Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal Yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu Untuk mendengarkan ini Karena ini jadi satu Pembelajaran Supaya engkau menjadi lebih dewasa lagi Dan menjadi wanita yang Terbaik Nah saya coba ngebahas tentang tujuh hal Sikap Manja cewek Yang paling Dibenci Semua cowok Termasuk saya Ada beberapa sikap manja cewek yang saya gak suka Dan saya berharap Ini jadi pembelajaran Untuk semua teman-teman cewek Yang menonton ini Supaya kamu jangan ulang lagi Dan supaya kamu menjadi wanita yang terbaik Apa saja Tujuh hal manja itu Yang paling dibenci semua cowok Yang pertama Ketika ada masalah Teman-teman cewek Jangan kamu curhat di sosial media Saya paling jengkel Kalau masalah pribadi Masalah dalam hubungan Dimasukkan ke sosial media Dikonsumsi semua orang Dan semua orang Berasumsi sembarangan Paling gak suka Paling gak suka Saya jujur Saya Paling jengkel Kalau ada masalah Di dalam hubungan Dicurhatkan di sosial media Itu gak bagus Itu menandakan Betapa kekanak-kanakannya kamu Dan itu bisa jadi kesempatan Untuk orang lain Masuk mengambil kesempatan Dalam hubungan kalian Jadi Please smart Jangan sembarangan Curhat di sosial media Apalagi Yang bersifat Pribadi Jadi kalau ada Teman-teman cewek Yang nonton Saat ini Dan engkau Apa-apa curhat Ke sosial media Apa-apa curhat Ke sosial media Tentang hubungan kalian Bertobat Kamu tidak akan Mendapatkan Pasangan yang terbaik Kalau begitu modelnya Karena Siapapun Cowoknya Atau Laki-lakinya Kalau punya pasangan Begini Jengkel Jengkel So Stop Lakukan itu Stop Itu yang pertama Yang kedua Hal manjat Sikap manjat cewek Yang paling Dibenci semua cowok Adalah Yang berkata Enggak aku Baik-baik aja kok Enggak aku Baik-baik aja Tapi mukanya Gondok Mukanya cuek Ini Paling jengkel Kita ini Kalau ditanya Kamu kenapa Enggak 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 Aku Baik-baik aja kok Enggak Enggak Tapi mukanya Gondok banget Cuek banget Jadinya Tiba-tiba jadi cuek Nah kita kan bingung Teman-teman cewek Kalau kamu Ada masalah Kalau ada Sesuatu Di hatimu Yang mengganjal Sampaikan Sampaikan Semua pria Semua pria Tidak suka Dengar kata Aku baik-baik Saja Darimu Tapi Kamu gondok Tiba-tiba Kamu cuek Berhatikan Kamu Berbohong Berhatikan Kamu Munafik So Berhenti Lakukan itu Belajar Menyampaikan Apa yang ada Di hatimu Belajar Mendiskusikan Hubungan yang dewasa Adalah hubungan yang berani Mendiskusikan Membicarakan Mencari solusinya Seperti apa Itu hubungan yang sehat Jadi berhenti Berkata Aku baik-baik saja Ya Itu yang kedua Yang ketiga Sikap manja Cewek yang paling Dibenci semua cowok Adalah Setiap Kali Ada masalah Setiap Kali Ada Salah paham Kamu Gampang Banget Ngomong Putus Ya udahlah Kita putus lah Kalau kamu Gak percaya Udah putus 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 Terus putus Putus Terus Terakhir Gak putus Putus Nah Kita paling Jengkel Kalau ada Masalah Kalau ada Keributan Diselesaikan Jangan Ngomong Putus Karena Begitu Udah Putus Saya beritahu ya Begitu Kamu udah putus Dengan cowokmu Setelah kamu Jadian kembali Itu udah berbeda Suasananya Udah berbeda Suasananya Ada yang berbeda Gak bisa dipungkiri Jadi Jangan Ngomong Hal yang Sakral itu Dengan mudah Ngomong putus Jangan Nanti Sekali putus Kamu yang nangis-nangis Kamu yang menyesal Ya Please Kalau kamu masih Terus ngomong Putus-putus Setiap kali ada Masalah Ada keributan Kamu masih Kekanak-kanakan Ya Sekali lagi Dibicarakan baik-baik Itu yang ketiga Yang keempat Sikap manja Cewek yang Paling Dibenci Semua cowok Adalah Selalu Minta Ikut Kemanapun Cowoknya pergi Selalu Minta ikut Mau pergi ke temannya Minta ikut Maunya ikut Karena apa? Curigaan Dia curiga Dengan Cowoknya Gini Kalau kamu curiga Bicara baik-baik Aku rasa Kamu seperti ini Aku rasa Kamu menyembuhkan Sesuatu Jadi disampaikan Jangan curiga itu Cuma di kepikiran Dan kamu gak tau Kepastiannya Jangan Belajar Menyampaikan Sehingga Kamu bisa tau Tanggapan Cowokmu Sehingga kamu tau Kejujuran cowokmu Jangan Dengan alasan Apa Aku harus ikut Kemana kamu pergi Aku harus ikut Gak boleh Karena gak ada cowok Yang suka digituin Bagus Kalau kencan Segala macam Tapi kalau kamu minta Ikut kemana pun pergi Hanya karena kamu curiga Yang gak mendasar Ini yang Paling Dibenci cowok Jadi teman-teman cewek Belajar Untuk Lebih dewasa Lagi Ya Belajar Untuk dewasa Lagi Supaya hubungan Yang kamu bangun Itu berhasil Nah kemudian Hal yang Sikap manjat Cewek yang Paling dibenci Paling kesal Paling kesal Kalau ada cewek Mungkin begini Egois Sombong Angku Ya Gak bagus Itu yang kelima Yang keenam Sikap manjat Cewek yang Paling dibenci Semua cowok Adalah Si cewek Mudah Banget Curhat Ke semua orang Curhat Ke temannya Curhat Ke tetangganya Curhat Ke sini Curhat Ke sini Curhat Ke sini Curhat Ke sini Sampai semua orang Tahu Apa yang sedang Yang kamu alami Karena kamu Curhat Kemana-mana Janganlah Ingat Masalah Pribadimu Bukan untuk Dikonsumsi publik Masalah Pribadimu Diselesaikan Minta solusi Ke orang Berubah Bukan semua orang Kamu ceritakan Bukan jadi Konsumsi publik Bukan Justru hal itu Akan buat Cowok kesal Sama kamu Ada masalah sedikit Udah tau Si A Ada masalah sedikit Si B udah tau Si C Si D Si E Si F Semua udah tau Karena apa Kamu curhat Ke sana sini Gak bagus Dan yang terakhir Yang ketujuh Sikap Manja cewek Yang paling Dibenci Semua cowok Adalah Ada masalah Sedikit Ada Kesalahpahaman Sedikit Langsung Ngomong Ya udah Terserah Terserah Kalau ditanya Mau makan apa Terserah Mau kemana Pergi Terserah Nah ini Paling Jengkel Sebenarnya Paling gak Bagus tuh Teman-teman Cewek Stop Lakukan Lakukan itu Stop Ngomong Terserah Itu menandakan Kamu Betapa Tidak Dewasanya Kamu Coba Dibicarakan Oh iya Kita Inilah Pesan inilah Kita Sukamu yang mana Aku yang ini Oh itu oke Yang ini aja Jadi Apa-apa Dibicarakan Jangan suka Ngomong Terserah Karena Kalau kamu Ngomong Terserah Itu akan Buat Cowokmu Jengkel Nah saya Berharap Tujuh Sikap Manja Ini Yang paling Dibenci Semua cowok Ini Jadi Pembelajaran Teman-teman Cewek Jangan Diulang Lagi Teman-teman Cewek Supaya Engkau Menjadi Wanita Yang Terbaik Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you